Banyak orang yang menganggap bahwa investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh seseorang adalah dengan menyimpan emas. Terdapat beberapa alasan kenapa emas menjadi alat yang terbaik untuk berinvestasi. Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jong Sung Yong, nilai emas tidak akan berubah. Yang kedua, nilai emas cenderung akan terus naik. Yang ketiga, emas adalah jenis perhiasan yang bisa dijual dan diuangkan kapanpun dan dimanapun. Dalam kitab Fawaid Al-Mukhtaroh yang dibukukan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semid mengatakan bahwa ketika Nabi Adam melakukan maksir kepada Allah dengan memakan buah kuldi, Allah kemudian menurunkannya dari surga. Setiap sesuatu yang berada di dalam surga menangis. Pohon, batu, besi, dan lain-lain semuanya menangis kecuali emas dan perak. Mengetahui hal demikian, Allah kemudian bertanya kepada mereka. Kenapa kalian berdua tidak menangis atas musibah yang Nabi Adam terima? Keduanya menjawab, kami tidak menangis atas seseorang yang berbuat durhaka kepada engkau. Kemudian Allah menimpali, demi kemuliaan dan keagunganku, akan kujadikan kalian sebagai alat tukar setiap sesuatu. Dan akan kujadikan setiap anak keturunan Adam sebagai budak bagi kalian. Harga jual dan nilai tukar tinggi yang dimiliki oleh emas memiliki keterikatan dengan sederhana Nabi Adam yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga kemuliaan emas dalam pandang anak cucu Adam akan selalu memiliki nilai jual yang tinggi, baik dari zaman dahulu hingga akhir zaman. Meskipun standar kekayaan berubah seiring zaman, emas tetap menjadi simbol kekayaan dan prestise. Emas memiliki nilai stabil, berbeda dengan mata uang yang lain yang cenderung terdepresiasi. Melansir laman logam mulia antam, berikut hal yang membuat emas tetap berharga. Yang pertama, logam mulia yang masih sangat langka. Emas merupakan logam mulia yang langka dibandingkan dengan jenis logam lainnya, seperti perak, tembaga, dan lain-lain. Hal itu disebabkan oleh emas yang terletak di dalam bumi dan perkembangannya tidak begitu banyak. Sekitar 45 negara yang mempunyai tambang emas termas Indonesia. Biaya pengolahan emas sangat besar, sehingga ketersediaan emas batangan murni terbatas dan harganya sangat mahal. Yang kedua, ketahanan emas yang luar biasa. Harga emas sedemikian tinggi karena keunggulannya sebagai logam mulia yang sangat tahan terhadap korosi dan karat. Tentunya berbeda dengan logam lain seperti perak, tembaga, dan besi yang cenderung perdegradasi seiring waktu. Penting untuk diketahui bahwa kualitas emas berbeda dengan jenis lainnya. Emas tidak akan mengalami penurunan kualitas walaupun disimpan bertahun-tahun. Yang ketiga, identik dengan kemegahan. Selama ratusan tahun, emas menjadi simbol kekayaan dan keindahan bagi keluarga kerajaan secara turun-temurun. Hal ini mendasari reputasi logam mulia. Selain itu, emas juga menjadi alat tukar perdagangan utama di masa lalu. Dengan koin-koin yang sering menampilkan kepala raja pada saat itu. Sampai era modern, emas masih menjadi pilihan utama sebagai komoditas berharga untuk menjaga nilai kekayaan. Terutama pada saat proses ekonomi. Oleh karena itu, banyak orang yang beralih kemas murni sebagai investasi yang stabil.